Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan saya dia di Galeri Senapan Angin Oke, untuk kalian yang di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, sehat selalu Dilancarkan sekianya dan pastinya dipanjangkan umurnya, amin Oke, kali ini saya akan mereview Senapan Angin Predator Zombie Untuk kalian, jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di-subscribe Oke, kita mulai saja ya, mulai mereviewnya Nah, kita akan mulai mereviewnya dari bagian depan Kita itu akan membahas tentang bentuk laras dan juga akan membahas tentang panjang laras Oke, langsung saja ya, kita mulai Untuk larasnya ini menggunakan laras polimax Dan pastinya larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong ya Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12 cm OD-nya 14 cm Dan pastinya di ujung laras itu ada penutup laras ya Pasti, kalau ada di ujung laras itu pastinya ada penutup laras Dan untuk penutup laras ini Itu sebagai variasi ya Juga bisa kalian ganti menggunakan peredam Ya, pasti di ujung laras itu pastinya ada penutup laras Dan penutup laras ini itu Sebagai variasi ya Juga bisa kalian ganti menggunakan peredam Jika kalian suka yang senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu Akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 ya Intinya itu peredamnya besar banget Dan pastinya OD-nya itu sudah OD38 ya Besar pokoknya Dan untuk tabungnya ini menggunakan tabung V6 500 cc ya Dan pastinya di antara laras dengan tabung Itu pastinya ada satu cincin laras Cincin laras itu ini ya Dan untuk cincin laras itu berfungsi untuk memperikat Dan mempererat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu Tidak goyang ya Intinya Kalau ada cincin laras itu pastinya aman banget Dan untuk kalian berburu itu pastinya tepat sasaran Pokoknya mantep banget Kalau ada cincin laras tidak akan goyang ya Dan untuk pengisian angin Pengisian anginnya itu ada disini ya Dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini coupler Sehingga lebih mudah saat kalian gunakan Dan untuk pompanya Pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP ya Untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya Pastinya ada di manometer Manometernya itu ada disini ya Dan untuk kapasitas anginnya itu Di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan anginnya ini tetap awet Dan pastinya tabungnya tidak mudah bocor Intinya jangan di nolkan Dan juga jangan dilepihkan Oke selanjutnya kita membahas kebagian chamber ya Untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 7 full CNC ya Dan pastinya kalau pengisian purunya itu ada di tengah-tengah chamber Ada disini ya Dan untuk pengisiannya itu bisa kalian isi dengan magajin Dan juga bisa kalian isi dengan single suit Dan di atas chambernya itu pastinya ada le mounting ya Atau penaruh teleskop Tidaknya lengkap banget ya Dan untuk tarikannya Tarikannya itu ada di sebelah chamber Ada disini ya Dan tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Sudah tidak menggunakan tarikan grander lagi Sehingga lebih mudah banget Dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk berburu Karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Dan untuk bagian trigger Pastinya triggernya itu ada di bawah sini ya Ada disini Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger max Dan untuk di atas triggernya pastinya ada safe trigger Atau pengaman picu ya Fungsi pengaman picu itu berfungsi untuk pengaman Kalau kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Itu kalian bisa mencet pengaman picunya ya Biar tidak dipakai sembarang orang Kalau dipakai anak-anak itu akan bahaya banget ya Karena senapan angin ini bukan mainan gitu ya Dan untuk setelan power Setelan powernya ada di bagian sini ya Ada di belakang sini Dan untuk setelan powernya ini Itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan ke kanan untuk big game Untuk small game itu pastinya untuk buruan kecil ya Dan big game pastinya untuk buruan besar Sebetulnya kalian itu jangan sampai kebalik ya Yang big game yang besar Yang small game yang kecil Ya selanjutnya Membagi khas tentang bagian popor Untuk popornya ini Menggunakan popor maju mundur Ya kompornya bisa di mundurkan seperti ini Dan juga bisa kalian majukan Gitu ya mudah banget pokoknya Dan pastinya di belakang popor Itu ada sandaran bahu Yang pembuatannya itu dari karet mentah Sehingga lebih nyaman banget Saat kalian gunakan untuk bersender ya Dan pastinya empuk banget gitu Intinya nyaman banget Kalau pembuatannya itu dari karet mentah Oke selanjutnya Saya akan membahas tentang harga senapan angin ini ya Untuk harga senapan angin ini itu hanya 5.500.000 saja ya Dan untuk ongkos kirimnya itu cuma 100.000 saja Kecuali Maluku dan Papua ya Dan pastinya itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Kalian itu bisa pilih bonus-bonusnya ya Ada kaos, mimis, dan juga tripod Intinya kalian bisa pilih salah satunya ya Dan di harga yang segitu Dan yang di harga segitu Pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Ada 7 bonus pastinya Ada tas, tali sandang, gantungan puru, peluru tes, magajin, peredam, dan juga STKS Ada 7 bonus pastinya Intinya bonusnya itu banyak banget Intinya cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan senapan anginnya ya Dan untuk cara pembeliannya Kalian bisa hubungi romer yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya Pastinya itu ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD itu gampang banget pastinya ya Kalian itu bisa kirim foto KTP Sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk Anda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer Kalian bisa hubungi nomer yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di-lik Untuk penting dan saran Tulis di kolom komentar Saya dia pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh